Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Hidup Dalam Pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan menuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13 Kita hidup dalam dunia yang sangat memerlukan pengharapan. Dengan pandemik yang berkepanjangan, banyak yang hidup dalam ketakutan menghadapi masalah ekonomi dan politik yang menghantui dunia, maupun kemungkinan untuk diserang COVID-19 sampai meninggal dunia. Jelaslah, pengharapan sungguh sangat dibutuhkan. Tuhan rindu agar kita mempunyai pengharapan kepadanya. Bukankah Tuhan adalah sumber dari pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera? Hidup tanpa pengharapan di dalam Yesus adalah kehidupan yang menakutkan. Kita sangat bersyukur karena di dalam Yesus kita mempunyai kehidupan yang kekal. Tanpa pengharapan, tanpa pengharapan surga, kita tidak akan merasakan damai ataupun sukacita. Di dalam pengharapan ada kehidupan. Di dalam pengharapan ada sukacita. Di dalam pengharapan ada maksud kehidupan. Sebab itu pengharapan adalah dasar dari semua keputusan, emosi, dan langkah yang akan kita ambil. Pengharapan memenuhi kita dengan sukacita di tengah banyaknya pencobaan kehidupan. Dan pengharapan memberikan kegigihan di tengah banyak kegagalan hidup. Pengharapan membimbing kita untuk hidupan yang berkelimpahan. Tidak heran Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Kita menantikannya dengan tekun. Kita mempunyai suatu janji kehidupan yang kekal dalam hubungan yang sempurna dengan pencipta dan sumber kehidupan. Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan menunggu dengan sabar untuk penebusan dan restorasi dari segala perkara. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Allah Bapak yang di surga sungguh rindu menjadikan kita sebagai umat yang berpengharapan. Ia rindu agar kita masing-masing memiliki pola hidup yang menyiapkan diri kita untuk hidup di surga. Suatu kehidupan yang penuh kasih, penuh penurutan, penuh damai dan suka cita. Sungguh suatu kehidupan yang kudus, yang menggambarkan suasana surga yang dapat menyenangkan. Kiranya kehidupan kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang memiliki pengharapan baik dalam pikiran kita maupun kata-kata dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.